Jadi ya kalau kita lihat mungkin, kenapa istri yang mengatakan aku nikahkan suamiku dengan si Fulana atau dengan wanita ini Itu mungkin tujuannya agar memperjelas bahwa si istri itu mengizinkan Sehingga wali hakim pun, sehingga wali atau Tuan Kadi, bukan wali tapi Tuan Kadi Bisa mengeluarkan buku nikah Karena di antara syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu, kalau mau menikah lagi harus dengan izin Istri pertama Yang pertama, ada kadang bahkan tertulis dia Bahkan disebutkan juga izin daripada mertua Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi percecokan atau pertengkaran Ataupun kesalahpahaman antara suami dengan istri dan keluarganya Maka mungkin perkataan itu tersebut, dia katakan untuk memperjelas bahwa istri benar-benar mengizinkan suaminya untuk menikah lagi Supaya tidak terjadi masalah ke depannya Kalaupun istri tiba-tiba dia berubah, orang ada saksi, ada bukti Kamu dulu pernah mengatakan secara terang-terangan di depan orang bahwa kamu mengizinkan Terima kasih telah menonton!